Intro 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 Shalom Bapak Ibu Sadar yang kasih Tuhan Puji nama Tuhan Saya sangat senang kembali Menyapa Bapak Ibu Pendengar yang dikasih Tuhan Sahabat Facebook dan juga Youtube Dimanapun sadar berada Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita Yang mengasih kita dengan kasihnya yang sempurna Puji Tuhan Kembali kita akan bersama-sama Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Melalui renungan pengajaran kataros ministri Firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini Diambil dari kejadian 19 Ayat 1 sampai 29 Kejadian 19 Ayat 1 sampai 29 Saya akan membaca khususnya Ayat yang ke-24 Ayat-ayat yang lain nanti bisa menyusul Sesuai dengan penjelasan Renungan firman Tuhan Dalam kesempatan ini Ayat 24 berkata demikian Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang Dan api atas Sodom dan Gomorrah Berasal dari Tuhan Dari langit Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang Dan api atas Sodom dan Gomorrah Berasal dari Tuhan Dari langit Tapi firman Tuhan Kemudian kesempatan inilah Kegagalan Kegagalan Karena gak sih Tuhan Tentu setiap kita Siapapun Tidak ingin gagal Tidak mau mengalami kegagalan Semuanya ingin berhasil dan sukses Tapi mengapa Masih ada orang Menuhai kegagalan Atau tidak berhasil dalam hidupnya Siapa yang salah Tuhan Atau diri sendiri Tapi saya mengatakan Tuhan tidak pernah Merancang Merencanakan kegagalan Dalam hidup kita Tapi Tuhan mengizinkan Kegagalan itu Supaya kita introveksibil Menyadari Bahwa Kita tidak mampu Berkarya Bekerja Dengan Kekuatan kita sendiri Tetapi kita membutuhkan Tuhan Membutuhkan petunjuk Tuhan Arahan Tuhan Pedoman Sesuai dengan firman Hari ini kita belajar Dari kisah Lot Lot yang menuai Kegagalan Secara kasih Tuhan Lot tentu Tidak menyangka Bahwa keputusannya Untuk tinggal di Sodom Adalah awal Malapetaka Bagi dia Dan seluruh keluarganya Selain itu Dia juga harus kehilangan Persekutuan yang Karib dengan Pamannya Abraham Pilihan inilah Yang akhirnya Membuat Atau membawa Lot Kepada kehancuran Dan Kegagalan Dalam hidupnya Apa yang menurut Pemikirannya Baik Padahal Belum tentu Baik Di mata Tuhan Seperti apa Dikatakan Dalam Amsal 14 Ada jalan yang disangka Orang lurus Tetapi ujungnya Menuju Maut Ada jalan yang Disangka Orang lurus Tetapi Ujungnya Maut Bapak ibu Sedara kasih Tuhan Dalam Matthew 6 Ayat 33 Berkata Dalam firman Tuhan ini Mengingatkan Kita semua Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Itu akan Ditambahkan Kepadamu Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semua itu Akan ditambahkan Kepadamu Hal inilah Yang diabaikan Oleh Lot Yaitu Lebih memikirkan Kesenangan duniawi Daripada Mengutamakan Perkara-perkara Rohani Demikian Lot Menentukan Pilihan Dalam hidupnya Itu tinggal Di Sodom Padahal Pada waktu itu Kota Sodom Dipenuhi oleh Kemaksiatan Dan kebejatan Moral Seperti Ada kata Dalam di Ayat yang ke-13 Gajian yang ke-13 Ada pun Orang Sodom Sangat jahat Dan berdosa Terhadap Tuhan Sodom Adalah gambaran Dari kenikmatan Daging Atau kesenangan Duniawi Awalnya Hanya Berkema Di dekat Sodom Pada Akhirnya Ia tinggal Di kota itu Dan bergaul Dengan penduduknya 1 Korintus 15 Ayat 33 Alkitab Menegaskan Janganlah Kamu sesat Pergaulan Yang buruk Merusak Kebiasaan Yang baik Lot memilih Untuk Berkompromi Dengan dosa Seringat Tuhan Sebagai orang Yang dipilih Mengenal Kebenaran Seharusnya Lot Bisa memberikan Teladan hidup Menjadi terang Bagi orang-orang Sodom Namun Ia malah Terbawa arus Dan Bersahabat Dengan dunia Persahabatan Dengan dunia Dalam permusuhan Dengan Allah Sudah dikata Kelama Yaakobus 4 4 Ketika Sodom Dan Gomorrah Dibumi hanguskan Oleh Tuhan Lot terkena Dampaknya Harta Bendanya Ludis Istrinya Pun menjadi Tiang garam Meski Begitu Tuhan Masih Menunjukkan Kasihnya Karena Tuhan Mengingat Kepada Abraham Sehingga Lot Terluput Dari Bencana Itu Masih Tuhan Mintalah Tuntunan Dari Tuhan Dalam Mengambil Setiap Keputusan Sebab Jika kita Salah Dalam Membuat Keputusan Akan Akan Berakibat Fatal Bagi kita Yang sudah Tahu Kebenaran Jangan Lagi Hidup Dalam Kegelapan Bagi Kita Yang sudah Tahu Kebenaran Jangan Lagi Main Dukun Untuk Memperoleh Sesuatu Jangan Lagi Kita Kompromi Dengan Orang Orang Yang Tidak Percaya Yang Mengandalkan Kekuatan Dukun Kekuatan Manusia Akibatnya Akan Fatal Dalam Kehidupan Kita Kita Mungkin Bisa Mendapatkan Uang Dengan Cara Diluar Cara Tuhan Atau Kita Menggunakan Dengan Cara Kekuatan Dukun Kita Mendapatkan Harta Uang Kita Menikmatinya Tapi Ingat Suatu Saat Tuhan Akan Berparkara Dalam Hidup Cepat Atau Lambat Tuhan Akan Berparkara Perkara Dalam Hidup Engkau Akan Mengalami Kesakitan Penderitaan Akibat Dari Ketidak Taatan Kita Akibat Dari Pemerontakan Kita Setia Adalah Kebenaran Setialah Di Dalam Kebenaran Hiduplah Di Dalam Kebenaran Kehadiran Kita Harus Berbeda Di Tengah Tengah Dunia Kegelapan Ini Kalau Orang Lain Hidup Dengan Mengandalkan Dunia Mengandalkan Kedagingan Mengandalkan Kekuatan Gaib Kekuatan Dukun Tentunya Kita Tidak Boleh Ikut Jangan Pernah Mengikuti Jangan Pernah Kompromi Itu Itu Akan Berkibat Fatal Kepada Dirimu Sebelum Terjadi Bertobatlah Datanglah Kepada Tuhan Menyadari Hal Itu Adalah Dosa Pemerontakan Kepada Tuhan Sadar Bertobat Dan Jangan Ulangi Lagi Terpujiran Nama Tuhan Kiranya Renungan Ini Menjadi Berkat Teguran Motivasi Kekuatan Bagi Kita Semuanya Selamat Beraktifitas Selamat Beraktifitas Tetaplah Setia Berdoa Membaca Kitab Berjaga-jaga Atas Kesehatan Kita Ikutilah Protokol Kesehatan Yaitu Pakai Masker Rajin Mencuci Tangan Dan Selalu Menjaga Jarak Dimanapun Kita Berada Saudara Sehat Keluarga Sehat Dan Indonesia Sehat Immanuel Puji Tuhan Tuhan Berkaiti Kita Semuanya Haleluya 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 Yesus Luar Biasa Amin Tuhan Sampai L